Pemerintah terus mengejar tuntasnya proyek-proyek strategis nasional. Di 2024, ditargetkan sebanyak 31 proyek dapat diselesaikan dengan nilai investasi sebesar 172 triliun rupiah. Berikut informasi lebih lanjutnya. Sebanyak 31 proyek strategis nasional ditargetkan selesai pada 2024. Proyek tersebut mencakup kawasan-kawasan industri di mana nantinya setelah kawasan industri tersebut selesai dan akan ada tenon masuk, nilai investasinya diperkirakan bertambah jadi sekitar 520 triliun rupiah. Setelah 2024 atau tepatnya sekitar 2025 hingga 2026, pemerintah juga menargetkan 56 proyek selesai yang mencakup proyek energi seperti kilang minyak. Sejak 2016 hingga 31 Maret 2023, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau KPPIP melaporkan bahwa capaian proyek strategis nasional telah rampung sebanyak 156 proyek dengan total nilai mencapai 1.080,2 triliun rupiah. Dibandingkan dengan capaian realisasi pada tahun 2022, yang telah rampung ada sebanyak 153 proyek dengan nilai 1.040 triliun rupiah. Dengan begitu, artinya di tahun 2023 hingga saat ini terdapat 3 proyek yang telah rampung dari 30 proyek yang pemerintah targetkan rampung untuk 2023. Adapun nilai proyek 30 PSN tersebut adalah sebesar 288 triliun rupiah. Tiga proyek strategis nasional yang telah rampung tersebut adalah Bendungan Tamblang, Pengembangan Pelabuhan Hub Internasional Bitung, dan Jalan Tau Cibitung-Cilincing. Berdasarkan Permenko No. 21 Tahun 2022, terdapat 210 proyek dengan 12 program sebagai proyek strategis nasional yang mana estimasi total nilai investasinya mencapai 5.764 triliun rupiah. Kerincian PSN dan program tersebut adalah 45 proyek di Pulau Sumatera senilai 834 triliun rupiah 1 program dan 83 proyek di Pulau Jawa senilai 2.027 triliun rupiah 13 proyek di Pulau Kalimantan senilai 238 triliun rupiah 25 proyek di Pulau Sulawesi senilai 352 triliun rupiah 18 proyek di Pulau Bali dan Nusa Tenggara senilai 45 triliun rupiah 15 proyek di Pulau Maluku dan Papua senilai 596 triliun rupiah dan 11 program serta 11 proyek nasional senilai 1.652 triliun rupiah Terima kasih sudah menonton video ini Jika kalian suka videonya, jangan lupa tekan tombol like dan nantikan video-video top konstruksi berikutnya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia konstruksi Indonesia Salam Konstruksi Sub indo by broth3rmax Terima kasih sudah menonton!